Pemirsa petani sayur di desa Tawiri terus menanam sayur meski harga sayur jatuh di tengah melonjaknya COVID-19. Mereka tetap membantu pemulihan ekonomi meski deg-degan dengan bunga pinjaman modal usaha yang tinggi. Sabtu pagi, Sudin seorang petani sayur ditemui reporter Meluka TV di kebunnya di desa Tawiri, kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon. Sudin mengatakan saat ini meski musim penghujan yang menggoyur kota Ambon sepekan terakhir, namun tak melumpuhkan semangatnya untuk tetap menanam sayur. Meski, kata Sudin, harga sayur telah jatuh harga, namun ia dan teman-teman petani tak putus semangat untuk bertani, membantu pemulihan ekonomi di kala pandemi COVID-19. Kedati begitu, Sudin berujur mereka terlilit bunga pinjaman modal usaha, namun mereka tetap membantu pemerintah kota dalam menyediakan stok pangan selama PPKM berskala mikro di Ambon. Saat ini sayur turun harga akibat kondisi cuaca yang menghantui sebagian wilayah kota Ambon, hingga berdampak pada ladang petani, ditambah lagi pedagang yang permain harga dengan alasan yang tidak pasti. Sudin mengaku harga sayur baru kali ini turun, harga jauh ketimbang hari-hari sebelumnya. Namun bagi mereka, kondisi hujan bukan menjadi alasan bagi petani untuk bercocok tanam. Untuk melindungi mereka dari terjangan hujan dan hasil panen yang maksimal, mereka mendirikan tenda darurat di ladang. Ini dilakukan agar hasil panen nanti berbuah manis. Ini harga sayur yang mulai naik ini. Biasanya itu berapa-berapa? Kalau datang dari pasar, datang dari pasar? Kalau di Ambon. Kalau di Ambon itu, kalau yang cirang, Rp4.000, kalau Rp3.000. Sekarang ini. Kalau kemarin, waktu hujan keras, mahal Rp18.000. Kalau sekarang? Sekarang murah. Murah? Banyak. Ada yang busuk di luar tenda. Jadi, kalau ini, dua kali panen ini, waktu panen kemarin, waktu mahal itu, lebih Rp100.000. Rp185.000. Kalau di belakangnya itu, Rp150.000. Hal serupa juga disampaikan babar seorang petani sayur. Ia mengatakan tarpal sangat dibutuhkan untuk menutupi benih sayuran yang berusia balita agar tumbuh besar. Ada pun jenis sayur yang ditanami antara lain kangkung, cabu, sawi, bayam, kacang panjang, jagung, serta beberapa jenis sayur lainnya. Tapi sekarang sudah naik, katanya. Berapa itu? Rp4.000. Kemarin Rp2.000. Sekarang Rp4.000. Iya. Joshua Kaya, Moluka TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.